Kabupaten Bangli banyak dilirik investor asing, rata-rata mereka tertarik berinvestasi di bidang pariwisata. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli, JT Heberon mengungkapkan sejak penerapan online single submission OSS 2021 lalu, tercatat ada sebanyak 17 investor asing yang berkinginan menanamkan modalnya di Kabupaten Bangli. Rata-rata tertarik menanamkan modalnya pada bidang pariwisata seperti membangun villa dan hotel. Lokasinya di wilayah Tembuku dan Gintamani. Seperti di Gintamani, ada investor asing dari Rusia yang tertarik membangun hotel di wilayah Culali. Hotel yang rencananya dibangun memiliki konsep berbeda dengan hotel lain pada umumnya. Itu sudah pernah dipaparkan langsung. Selain itu, ada juga investor asing yang ingin membangun hotel di wilayah Langgahan, Gintamani, di atas lahan seluas kurang lebih 90 hektare. Namun sampai saat ini pihak investor belum memujudkan rencana pembangunan hotel di lokasi itu karena masih terkendala izin dari pusat. Sedangkan izin yang kewenangannya ada di Kabupaten sudah dikeluarkan. Menurut JT, penerapan OSS sangat mempermudah masyarakat atau investor dalam pengurusan izin. Pengurusan izin bisa dilakukan kapanpun dan dari manapun termasuk dari luar negeri. Upaya semakin meningkatkan investasi di Bangli harus dilakukan secara sistematis dengan seluruh OPD sesuai tupoksi masing-masing. Khusus di Dinas PMP TSP, pihaknya selama ini melakukan promosi secara rutin terkait potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bangli melalui pembuatan video potensi alam dan lingkungan terkait pariwisata dan menayangkannya di media sosial. Daiswasrina Balipos melaporkan.